Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol, bersama saya Bang Jek. Selanjutnya ini aduk unjuk rasa buruh nih, ratusan buruh ditanjap bar pertanyakan cacatnya undang-undang cipta kerja. Aduk apa? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Senin 10 Oktober 2022 siang, ratusan Federasi Hukatat KSBSI Tanjung Jabung Barat menggelar unjuk rasa di gedung DPRD. Sembilan tuntutan yang disampaikan para pendemo dalam unjuk rasa tersebut, terlihat sejumlah perwakilan buruh dari setiap perusahaan menyampaikan aspirasi mereka. Dengan harapan aspirasi para buruh yang tergabung dalam Federasi Hukatat KSBSI, Tanjung Jabung Barat dapat didukung dan diserap oleh para anggota Dewan Tanja Barat. Lebih kurang satu jam berorasi akhirnya para pendemo dari Federasi Hukatat KSBSI Tanjung Jabung Barat disambut oleh anggota DPRD Tanjung Jabung Barat Hamdani. Dalam hal ini setidaknya buruh mendesak DPR RI untuk mengeluarkan klaster ketenaga kerjaan dari UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Satu poin-poinnya nanti kami sepakati, kami pampaikan dengan kipir DPRD, akan kita tidak lanjutkan jenis yang lebih tinggi. Mudah-mudahan ini dapat disepakati pemerintah khususnya di pusat, baik presiden maupun menteri dan agak pekerjaan. Ya, makanya itu saja mungkin, bukan kami tidak mau menerima arti dari pagi tadi, seolah-olah lagi, kegiatan kawan-kawan lain, baik komisi 3 dan lain, ada juga rapat. Nah, kebetulan saya didesak oleh kaksat ini, saya tengah makan jujur, dia mendesak, kalau saya tinggal menyuap nasi setidak sampai sekirin, langsung menemui bapak-bapak dan kawan-kawan di sini. Ya, apa saja duit, yang baik silahkan. Kalau ada kaksat, sampaikan di sini, bagian saksentrian akan mencapai apa saja poin-poin. Kalau namun sudah ada, itu sebagai bentuk surat atau untuk pulih, silahkan sampaikan, kami tampung. Sementara, Ketua DPCF Kukatat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hasian Marbu mengatakan, orasi yang dilakukan hari ini merupakan orasi damai dengan harapan tuntutan para puru dapat didengar oleh para pemangku kebijakan, terkhusus yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jika kami datang menyampaikan aspirasi itu, berdekas aspirasi itu, maka harus ada yang kami bawa pulang, supaya kami bisa membawa. Dan ini juga sebagai laporan kami sampai keputusan nanti, yang artinya ada 9 poin. Jadi kita berharap ada kesempatan kembang-kembang bahwa DPRD berjanji akan menindaklanjuti segera. Dan bukan lain lagi. Akan menindaklanjuti kepada DPRD dan kepada Presiden RI. Itu yang inginkan diinginkan sebagai mudah kandungan keberadaan pulang. Begitu terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!